Intro Pemirsa kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk, saya Donny The Kaiser. Terpidana kasus illegal logging dan pencucian uang, Labora Sitorus tiba di LP Cipinang dari Sorong untuk menjalani masa tahanannya. Sebelumnya, Labora berhasil kabur saat hendak dipindahkan dari LP Sorong ke LP Cipinang Jakarta. Dan ini adalah pelarian Labora yang ketiga kalinya setelah difonus 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Dan pemirsa Labora bahkan dijuluki sebagai manusia super karena mampu lolos dan menginap di rumahnya sendiri setelah difonus 15 tahun penjara. Ya, bagaimana seorang Labora Sitorus bisa menjadi manusia super lalu melawan hukum? Apakah Labora tetap akan menjadi manusia super? Kita akan membahasnya, telah hadir bersama saya, anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Abu Bakar Al-Habsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya? Sehat ya? Sehat. Kita akan diskusi tentang Laborasi Terus dan Lembaga Pemasyarakatan khususnya gitu kan. Dan nanti kita juga akan bergabung bersama kita, pengamat atau kriminolog yaitu Ali Aranoval yang nanti bergabung dalam dialog kita kali ini. Dan pemeriksa, saya ingatkan Anda juga bisa berpartisipasi dalam dialog kita. Anda bisa mengungkapkan pendapat atau pertanyaan. Silahkan catat nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Atau bisa mention kami via akun media sosial Berita 1 TV. Pak Abu Bakar, Laborasi Terus, apa yang Anda bisa ungkapkan ketika mendengar nama itu? Ini orang yang mengerti benar bagaimana berinteraksi di lapas. Kata interaksinya ini menarik untuk kita kritisi. Dia mampu mengkondisikan. Mengkondisikan ya? Jenis kayak begini nggak satu. Tampunan juga begitu. Kemanggais juga begitu. Artinya memang orang-orang yang seperti ini itu mampu dia kenapa akses dan persiapan dia juga cukup. Akses ini termasuk dia punya akses ekonomi kan? Semuanya. Akses ekonomi, akses hubungan, connecting. Apakah dengan polisi, apakah dengan lapas. Jangan lupa dia juga dulu polisi. Apa juga dengan semua pihak. Semua pihak. Jadi dia cukup menguasai. Dan kita tahu problematika lapas ini masalah serius. Memang saya juga tadi udah ngobrol dengan Pak Menteri. Kejadian Pak Menteri kemarin di Pontianak kemarin. Itu cuma merupakan puncak dari bola salju. Sampai dilempar piring apa. Padahal kalau berita kelihatannya buruk. Padahal Pak Menteri mampu mengendalikan kok sampai di sana. Tapi kenapa tidak bisa mengendalikan laporan? Maksudnya artinya tidak hanya ribut gitu selesai enggak. Tapi dia bisa menenangkan dan tenang di sana kemarin. Bisa selesai. Ada beberapa hal penting di lapas itu kan memang. Ada lima poin paling tidak saya. Apa itu Pak? Pertama masalah kuota. Kuota ya. Sekarang sudah nggak seimbang kan? Waduh upper kuota udah berlebihan sudah. Sudah pil saya aja deh. Kalimantan Selatan. Udah 600 persen. 600 persen? Itu bagaimana mereka tidur itu? Bukan masalah tidur aja. Kalau menjungguk itu bagaimana? Berapa menit orang ngontrolnya coba? Saya bayangkan begini Pak. Ketika over kuota. Tapi dalam beberapa kasus seperti Jayus, Laborasitorus. Itu bisa menikmati fasilitas seperti ala hotel bintang lima begitu. Bahkan bisa pulang nginap di rumah begitu dalam masa tahanan. Ini kan menarik. Iya. Banyak alasan. Banyak alasan. Dan satu hal yang paling-paling penting bahwa sipir pun juga manusia. Punya kelemahan. Bukan hanya kelemahan. Fasilitas dia pun juga tidak memadai. Jadi wajar kalau ada interaksi-interaksi yang membuat banyak kemudahan. Maksudnya fasilitas tahanan lebih bagus daripada sipir begitu ya? Nah ini terjadi, apalagi kalau di beberapa tempat yang lain lapas. Nanti Anda akan lebih tahu lagi. Kita keliling deh semua lapas. Termasuk sampai lapas-lapas yang boleh dikatakan yang tipik kora apalagi. Nah satu hal yang paling penting. Pertama overkota. Overkota itu sudah sangat berlebihan ya. Terus yang kedua adalah soal narkoba. Dan yang ketiga adalah masalah overkota, narkoba, SOP mereka, sarana dan prasarana. Nah gitu. Nah itu jadi masalah-masalah yang serius. Bayangkan saja kalau sudah overkota 600 persen kayak apa mereka mau istirahat? Bagaimana mereka mau tidur? Bagaimana tidak emosional? Bagaimana tidak bisa lari? Macam-macam. Tapi ini kan tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu malam. Ya betul. Memang tidak bisa satu malam. Dan dari tahun ke tahun kita sering mendiskusikan soal ini dan memang overkota itu sudah berlangsung cukup lama. Tapi kondisinya begini Pak. Kalau kita melihat kasus-kasus yang mengemuka seperti Jayu, sebenarnya Labora. Apa sebenarnya yang menjadi persoal? Apakah sekedar lima hal yang Anda katakan tadi? Atau bisa dilakukan antisipasi dari luar lima hal tadi? Lima hal itu paling mendasar yang saya catat. Lebih dari itu adalah tiga kemampuan kita. Pertama menyangkut masalah. Kenapa overkota itu terjadi? Karena memang APBN kita tidak cukup untuk menyelesaikan masalah lapas. Undang-undang tentang narkoba. Undang-undang tiga lima itu membuat orang terus kenal, tertahan. Bayangkan 4 tahun setengah minimal. Bayangkan setiap hari berapa orang masuk penjara. Masuk lapas, maksud saya. Jadi terbayanglah ya. Sudah di overkota, belum lagi masalah narkoba. Narkoba ini bukan main. Jamannya sebelum Pak Buas, dikatakan 70% gerakan narkoba itu dari dalam lapas. Kemarin Pak Buas ngomong 15, eh 50%. Bayangkan mereka berinteraksi. Investornya ada dari luar. Teknologinya canggih. Pembawa ini dan sebagainya. Ada jarak transportasi dari depan lapas. Lepas itu, ngangkut barang itu bisa 5 juta cuma sekedar bawa barang. Itu kos tertinggi itu. Dalam pusat komando di lapas ya. Baik Pak. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita berikut dulu. Dan sekaligus saya mengingatkan kembali pemirsa. Anda bisa berpartisipasi terkait dengan tema diskusi kita malam ini. Melalui nomor telepon interaktif. Atau mention kami melalui akun media sosial. Pemirsa Pelarian Laborasitorus hanyalah bagian kecil dari masalah hukum di tanah air. Khususnya lembaga pemasyarakatan. Dan untuk mengetahui informasi terkait Laborasitorus, kita akan bergabung dengan rekan Ahmad Murodi langsung dari Grand Studio. Silahkan Doni. Ya, terima kasih Doni. Pemirsa bagaimana akhir pelarian Laborasitorus? Kita ikuti kisahnya. Kenapa kami menunjukkan Labora adalah manusia super? Ada beberapa alasannya. Yang pertama kita lihat dari jejak pelarian Laborasitorus sendiri. Nah, ini tanggal 21 Oktober 2014. Meski telah difonis, Labora tidak ditahan hampir satu tahun. Labora berdalih telah mengantungi surat bebas dari Kalapas Sorong. Nah, surat bebas ini adalah yang kemudian menjadi kontroversi. Karena versi dari Kemenkumham, surat itu tidak sah atau tidak sesuai dengan rekomendasi. Karena memang tidak ada rekomendasi dari Jaksa selaku orang yang memang memberikan perlindungan atau penanggung jawab yurikatif atau yuridis daripada Labora. Dan kemudian dari bentuk fisiknya sendiri, dari surat itu disebutkan bahwa tidak ada kop suratnya untuk surat yang pernah dipegang oleh Laborasitorus yang dikeluarkan oleh Kalapas Sorong. Kemudian kita lihat yang kedua. Ada tanggal 20 Februari 2015. Ini Labora akhirnya bisa dieksekusi Jaksa dan aparat gabungan KLP Sorong. Namun selama ditahanan, ini Labora kerap izin ke rumah sakit untuk berobat. Ini mirip juga di tahun yang sama, 21 Oktober 2015, Labora keluar dari Lapas dengan alasan terapi dan bahkan ia sempat kembali ke rumahnya. Nah ini kalau menurut Kalapas Sorong, ini Labora ini telah menyalahgunakan izin yang dia berikan. Jadi ketika dia izin untuk sakit, untuk melakukan terapi dan sebagainya, dia malah pulang ke rumah untuk kemudian mengurus berbagai perusahaan yang dia miliki. Jadi secara tidak langsung, Labora ini punya alibi sakit untuk bisa keluar daripada Lapas Sorong. Bahkan ada cerita juga bahwa sejumlah narapidana di Lapas Sorong juga sempat ingin membuat aksi protes begitu karena terkait dengan perlakuan yang istimewa dari Lapas Sorong terhadap Laborasitorus. Kita akan lihat yang selanjutnya, yaitu pada 4 Maret kemarin 2016, Labora kabur lagi saat hendak dipindahkan dari Lapas Sorong ke LP Cipinang, Jakarta. Nah ini alasannya juga sama pemirsa, yaitu alasannya juga sakit. Tapi kemudian dia memilih untuk bersembunyi di sebuah rumah kosong di kawasan Bos Wesel, di Sorong, di Papua Barat. Begitu dia bersembunyi selama 3 hari, tapi kemudian karena dikepung oleh hampir 120 polisi, akhirnya dia kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri. Oke, sekarang kita lihat vonis dari Laborasitorus. Ini adalah vonis final ya. 17 September 2014, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Aibtu Laborasitorus dan mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum. Nah sebelumnya jaksa menuntut labora dengan hukuman 15 tahun penjara. Nah yang unik tentang perjalanan vonis daripada labora, pertama kali sebetulnya jadi ada peningkatan ketika setiap labora itu melakukan banding. Karena yang pertama ketika dia berkasus di PN Sorong, dia hanya dihukum selama 2 tahun penjara saja karena dia tidak terbukti dakwaan terkait dengan pencucian uangnya tidak dihiraukan dan kemudian dia hanya terbukti melakukan kesalahan dalam melanggar undang-undang kehutanan dan juga undang-undang migas. Maka hukumannya hanya 2 tahun dan kemudian denda 50 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Tapi kemudian ketika dia mengujukan banding ke pengadilan tinggi Papua, kemudian hakim justru menilai ada unsur pencucian uang di sana. Maka kemudian hukumannya diperberat dari yang 2 tahun menjadi 8 tahun. Kemudian dendanya sama, 50 juta, kemudian subsidiar 6 bulan kurungan. Nah yang menarik adalah fondis final ini di mana 15 tahun penjara setelah tadi Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Labora dan kemudian justru menerima kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya kita ke aset dan harta dari Labora Sitorus. Yang pertama adalah dia punya uang tunai 15 juta, kemudian ada uang hasil lelang 6,4 miliar rupiah, kemudian ada 8 unit komputer, ada 6 truk Tronton merek Hino, kemudian 2 truk merek Toyota Dina, selanjutnya ada 1 truk tangki, ada 3 unit flow meter, kemudian 2 unit Alcon, 1 ekskavator, ada 1 kapal LCT Euro, 1 kapal Batama Sentosa 1, kemudian ada 1 kapal LCT Rotua, 1 kapal Aman, 1 kapal KLM Monang Jaya, 1 kapal Rosalina Indah, 1 kapal KM Rotua 2, 1 kapal dari Kayu Tanpa Nama, dan kemudian ada 1 unit kapal penampung BBM dengan muatan maksimal 20 ton solar, jadi kalau dari manifest ini dia punya sekitar 9 kapal, kemudian ada kayu olahan merbau sebanyak 5 ribu batang, ada kayu olahan sebanyak 700 ribu batang dari berbagai jenis kayu, dan 1 juta liter solar. Dan kalau diakumulasikan jumlah asetnya senilai 1,5 triliun rupiah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan, karena kalau kita telisik begitu ya, gaji seorang, apa, aib tuh begitu ya, polisi di Papua, itu rata-rata hanya 5 sampai 6 juta, itu sudah gaji dan tunjangan, kalau misalnya ditambah dengan remunerasi, mungkin ditambah jadi sekitar 8 sampai 8,5 juta rupiah, ya bisa dapatkan per bulan, tapi kemudian dengan aset yang dimiliki 1,5 triliun, itu kemudian menjadi pertanyaan. Tapi ada anggapan juga, memang labora ini sudah kaya begitu, sebelum dia masuk ke polisian, karena sebelum dia masuk ke polisian di tahun 1986-1987, dia sempat bekerja di Freeport, dan mendapatkan gaji yang cukup besar, maka banyak juga yang menyebutkan bahwa, labora ini memang sudah punya banyak uang, sebelum dia masuk ke kepolisian. Oke, sekarang kita lihat fasilitas mewah narapidana lainnya, jadi bukan hanya labora yang manusia super, sudah ada beberapa manusia super lain, yang tentu saja kita tidak bisa lupa dengan Artalita Suryani, atau kita bisa panggil AIN ya, di Lapas, Pondok, Bambu, Jakarta Timur. Kemudian kalau kita lihat fasilitasnya adalah ruangan berpendingin, ada kulkas, ada tempat tidur, kemudian ya tempat tidurnya mewah. Nah, AIN ini, dia itu punya sel resmi, tapi kemudian dia tidak tinggal di sel itu, dia tinggal di semacam ruangan VIP, di lantai yang berbeda, dia hanya akan kembali ke ruangan sel resminya, ketika ada sidak dan sebagainya begitu. Bahkan AIN ini punya berbagai macam privilege, seperti dia tidak ada restriction soal kunjungan, artinya bebas orang-orang bisa berkunjung, mengunjungi dia, kemudian dia juga bebas mendapatkan makanan apa saja, artinya dia bisa menyuruh pesuruh lapas untuk kemanapun, untuk membeli makanan yang sesuai dengan ia inginkan. Dia juga bahkan pernah juga memimpin rapat perusahaan di dalam lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selanjutnya kita lihat, Ricardo Gelail, ini juga seorang pengusaha, lapas Cipinang Jawa Timur, fasilitasnya yang sudah kita lihat tempat tidur mewah, kemudian ada kulkas, ada AC, ada televisi, jam besok lebih. Nah, terkait jam besok lebih ini, biasanya kalau narapidana yang lain, itu hanya mendapatkan maksimal 30 menit, tapi kalau Ricardo Gelail mendapatkan hampir 1 jam lebih, itu masih dibolehkan, dan bahkan dia juga sering bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya, maka ketika dia berada di dalam penjara, itu bisnisnya masih tetap berjalan, masih tetap aman. Oke, yang selanjutnya kita lihat, ada Chafel Corby, lapas kerobokan Bali, ini kasusnya narkoba, fasilitasnya boleh melakukan perawatan rambut, dan kemudian pedikur di salon, kemudian makan bersama keluarganya, bebas masuk dan keluar dari lapas juga. Yang selanjutnya ada Freddy Budiman, ini di lapas Cipinang Jawa Timur, fasilitasnya bebas memakai ruangan kerja ke lapas, kemudian akses HP juga, tentu saja ini dia gunakan untuk menggerakkan jaringan narkoba, yang dia pimpin, dan kemudian masih dia bisa kendalikan dari dalam penjara, akses HP tentu saja untuk menghugumi rekan-rekan yang masih di luar, dan kemudian bekerja dengan menggunakan berbagai fasilitas di ruangan kerja ke lapas. Bahkan ada informasi dia juga pernah menikah di dalam lapas, ketika dia berada di Nusa Kambangan. Selanjutnya, kita lihat yang kelima, ya ini yang paling terkenal pemirsa, Gayus Tambunan, begitu tentu saja kita tidak bisa lupa tahun 2010 lalu, di mana ada seseorang memakai kacamata, dan kemudian wik dengan tatanan rambut yang aneh, kemudian menonton Tournament of Champions di Denpasar, Bali, dan mungkin dia berpikir tidak ada yang mengetahui, tapi kemudian ada seorang fotografer yang mengenali, dan kemudian memfoto, dan sampai sejak saat itulah, kemudian Gayus Tambunan menjadi terkenal, menjadi sosok yang kemudian terkenal di media. Bukan hanya dari situ saja, sebelum-sebelumnya, Gayus ini juga sering sekali keluar masuk, begitu dia membayar sejumlah uang kepada Sipir dan sebagainya, untuk keluar beberapa hari, dan kemudian dia bisa mendapatkan kesempatan untuk keluar negeri, bahkan pernah ke Makau, pernah ke Singapura, dan sebagainya. Dan kita juga ingat beberapa waktu yang lalu, ini juga yang masih fresh, di mana dia bisa makan dengan mudah bersama teman-temannya di sebuah restoran. Ya, Donny, kira-kira itu adalah informasi yang saya miliki tentang laborasi torus, jejak pelariannya, kemudian aset, dan kemudian fonis, sampai juga beberapa orang yang mirip dengan laborasi torus, kekuatan supernya, kira-kira. Ya, itu dia. Donny, silakan kembali ke Anda, ke studio. Ya, baik Donny, terima kasih atas analisa ulasan yang komprensif, dan kita lanjutkan di sekutah. Pemirsa sudah bergabung bersama saya, Ali Aranoval, selaku pengamat lembaga pemasyarakatan, atau pengamat laboran nih, bukan kan? Apa kabar Pak Ali? Baik. Sehat ya? Baik, baik. Tapi hukum kita sedang sakit ini, sekarang ini kan? Kalau Anda punya komentasi ini terkait dengan laborasi torus, seperti apa? Kalau beliau tadi sudah menyampaikan pendapatnya? Ya, jadi kalau saya melihat laborasi torus itu cuma fenomena di pemasyarakatan. Karena? Banyak laboran lain? Nah, masih banyak. Kalau tadi cuma beberapa, kita akan lihat akan terus berkembang. Ya, beberapa aja sudah cukup panjang gitu. Gimana kalau semua diungkapkan gitu? Ya, jadi saya pikir ada hal yang perlu diperbaiki. Kemarin juga saya melihat Pak Menteri sudah oke, punya upaya untuk turun ke lapangan. Di Potianak? Ya, tapi menurut saya itu bukan jalan yang terbaik. Karena sebaiknya Pak Menteri menyelesaikan masalah yang mendasar. Ya, hal-hal yang mendasar yang tadi saya pikir, masalah pertama tadi, overkapasitas itu. Oke, iya. Kita tahu itu isu kapasitas siapa saja Menteri Hukum dan HAM, dia akan teriak overkapasitas. Betul. Dan itu kemudian menjadi alasan untuk meminta anggaran kepada DPR. Iya. Kenapa gak disetujui Pak anggarannya? Gue disetujui, cuman tidak mencukupi. Oh, tetap tidak mencukupi. Iya. Jadi dari Menteri ke Menteri selalu nomor satu overkapasitas. Selalu nomor satu overkapasitas. Tapi yang pertanyaan saya, terus apa jalan keluar yang harus diambil untuk mengantisipasi overkapasitas itu? Politik hukum pidana kita memang harusnya bergeser. Kepada prospek tidak lagi semua pidana, kategorinya itu penjara. Oke. Karena penjara kita terbatas. Ini kan istilah lembaga pemasyarakat. Artinya disiapkan kembali ke masyarakat, atau memang dia sudah dimasyarakatkan dengan bentuk, misalnya ada ikatan, terikat untuk melakukan kerja pada masyarakat begitu kan? Betul sekali. Jadi semangat yang dibangun itu sebenarnya tergambar dalam perancangan Undang-Undang Kewap yang sekarang. Jadi ada double track system, ada standar ganda, yang satu dia akan menjalankan pidana, tapi di lain sisi dia akan menjalankan... Rehabilitasi. Ini komposisinya harus banyak yang dikembalikan ke masyarakat. Kalau kita lihat, Mas Dodi, kalau kita lihat lagi data di lapas, itu sebenarnya berapa sih yang jadi pengedar, dan berapa jadi pengguna. Kita lihat isi di dalam. Saya pikir ada data yang keliru, ketika 60% lebih isi penjara itu adalah pengedar. Atau bandar. Daripada isi. Menurut Anda? Menurut saya harusnya lebih banyak isinya. Apakah mahkamah agung atau pengadilan salah memutus semuanya jadi pengedar dan bandar. Tapi Anda mengamini bahwa memang soal narkoba itu sudah berkembang biak di lapas. Sudah. Malah dari sentral operasi begitu kan dalam lapas kan? Betul. Tapi itu kemudian menjadi satu kondisi yang dampak akibat dari kebijakan. Begini, Bapak-Bapak berdua saya ingin tarik kepada kasus Labora. Dalam hal artinya, Labora ini kan sebenarnya orang yang dipidana. Dia harus menjalani hukuman. Tapi kenapa Pak? Fasilitas seorang terpidana itu hampir mirip dengan fasilitas seperti dia sedang liburan ke Hotel Bintang 5. Tadi saya sudah katakan, pertama ada dari 5 permasalah itu datangnya masalah SDM, SOP, persalaman. internal petugas gitu kan, lapas. Jadi tadi dari overcapacity, narkoba, SDM, terus menyangkut masalah sarana-prasarana. Dan SOP-nya. Bayangkan saja, sarana-prasarana sudah tidak mencukupi. SDM itu gaji sudah bisa terbayang. Bagaimana mereka tidak mau lihat hal-hal yang bisa menarik. Bagaimana tidak silau ya? Sangat silau lah sudah. Belum lagi dari yang datang-datang. Dari yang datang saja bagaimana bisa memantau dengan baik pun juga udah antriannya udah bukan main. Kalau muat misalkan, udah 600 persen, ngantri satu berapa jam, berapa jam pemeriksaan, berapa menit pemeriksaannya. Bagaimana mereka untuk datang? Nah, itu udah permasalahan. Artinya, seorang jenis kayak labora tadi, yang mempunyai segala hal, bisa menyeluruhkan banyak pihak lah. Nah sipir-sipir ini tersentuju. Jadi, nggak peduli mau labora, mau air, siapa saja, selama punya akses, bisa berseskati itu juga kan? Sudah pasti, sudah pasti. Kalau regulasi, bisa nggak mengawal aparat kita, SDM yang ada di dalam lapas? Makanya yang mau saya sampaikan adalah, pertama, lakukanlah pembatasan tadi, oper kapasitas tadi, agar diturunkan dulu. Caranya? Caranya. Kerjasama, Menko Pulukam, Polisi, Jaksa, dan Mahkamah Agung, untuk menggunakan pasal-pasal yang tidak berujung penjara. Kan ada kapasitas itu. Bisa. Jadi memang pasti ada perubahan regulasi. Di antara mungkin rehabilitasi, atau di antara lagi, juga mungkin ganti dengan uang. Untuk pidana-pidana yang satu tahun, ke bawah satu tahun ancaman, itu juga bisa digunakan. Sehingga tidak semuanya penjara. Apa-apa, ngumpul semua di penjara. Semua masuk penjara. Akhirnya orang bilang, sekolah penjara kejahatan. Tapi begini, ketika orang penuh, akan ada hukum supply and demand. Ini suka disampaikan kami dalam diskusi. Supply and demand, ketika semua orang sulit mendapatkan akses, maka orang yang punya duit akan maju paling depan, karena dia akan mendapatkan akses utama itu. Jadi jangan heran, nanti ada fasilitas segala macam. Satu. Yang kedua, ini yang menurut saya perlu diperbaiki oleh Menteri Hukum dan Hak, adalah menguatkan peran organisasi pengendali dan pengawas. Itu namanya, Divisi Pemasyarakatan Pada Kantor Wilayah. Ini putus, karena semua masalah di UPT, Masalah di UPT itu selalu disalahkan kepada dirjen. Dirjen itu adalah otoritas pembuat kebijakan, bukan pelaksanaan penjaraan. Pengawasnya ada di... Pengawasnya ada di Divisi Pemasyarakatan. Ini di daerah, kan? Nah, ini di daerah, kan? Seluruh kantor wilayah ada Divisi. Oke. Dia punya peran pengendalian dan pengawasan untuk semua UPT-UPT Pemasyarakatan. Bisa beda daerah bisa beda kualitas SDM? Pasti. 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 Tapi standar umum sama. Harus sama. Standar umum sama. Karena penggajian sekolah, SOP juga. Nah, satu hal yang paling mendasar, ini kan dari hulu sampai kehilir, cerita lapas. Mulai dari kejadian-kejadian mereka, sampai akhirnya ketangkap, terus sampai dilapas. Ya kan? Nah, proses seperti ini juga menyangkut SDM yang boleh dikatakan penggajian sangat minim. Betul. Nah, ini yang perlu kita benahi. Cuma permasalahan ini kue kita, ini kue anggaran kita gak cukup. harus dibagi juga dengan kebutuhan lain. Iya. Misalkan diantaranya, misalkan kalau over capacity, coba dibikin rislah-rislah. Itu kan mungkin juga. Pindah tempat dari tengah kota, pindah ke lebih jauh sedikit. Kita salah satu alternatif. Bisa lebih memperbesar. Atau wacana ambil satu pulau, di situ dipulaukan semua. Sehingga meminimalisir juga dampak sosialnya. Nggak usah dikomentari sekarang. Kita beri dulu. Kita lancarkan di sepempat berikutnya. Pembelisah kami sekarang kembali. Seseap lagi. Itu berapa sih? Ya, baik pembelisah kita lanjutkan diskusi kita. Kalau kasus laborasi Taurus adalah sebagian kecil dari sebuah gunung es yang terlihat di permukaan tidak merepresentasikan angka sesungguhnya, Bapak-Bapak sekalian kita patut khawatir. Ini bukan sekadar khawatir retorika semata. Kalau Anda tadi, saya pinjam statement Anda mengalami bahwa dari menteri ke menteri berganti pun pendekatannya tetap pendekatan anggaran. Minta tambah begitu kan. Yang bisa ngawal apa selain anggaran? Kalau SOP, SDM bagaimana? Ya, saya setuju untuk pembendahan SDM. Jadi selain organisasi, maka SDM. Statement dari kementerian itu adalah 40 tahun sekali satu orang petugas masyarakatan baru bisa ikut satu pelatihan. 40 tahun sekali? 40 tahun sekali. Keburu pensiun ya? Iya, keburu pensiun. Ini karena jumlah petugas masyarakatan itu lebih besar untuk kementerian. Sekitar 42 ribu sekian. Dan mereka ketika penempatan pertama, minim sekali mendapatkan pelatihan. Jangankan ngomong pelatihan untuk kapasitas skill individu. Bagaimana kita bisa mengawal integritas dia sebagai petugas? Harusnya... Di sisi lain, pengaruh silau yang dari dalam akibat hukum jumlah. Udah gak kebaca tuh kode etik ya? Agak susah. Harusnya DPR bantu dong, Pak. Bukan hanya itu loh. SDM itu bukan hanya masalah pendidikan. Jumlahnya juga terbatas. Jadi di antara jumlah lapas, jumlah orang yang bertugas di sip-sipnya itu juga terbatas. Bayangkan kalau misalkan isi 1.500, petugasnya berapa? Kalau cuma satu sip itu lima, kebayang berapa satu orang menjaga, coba. Kayak apa kontrolnya? Dan kemampuannya bisa apa dia? Dan sebenarnya itu ada solusinya? Belum lagi saranannya. Betul. Saranannya cuma apa dia pegang? Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang sesuatu yang berat, ya pasti aja bisa terjadi. Ada solusinya itu sebenarnya. Apa itu? Jadi kementerian sendiri kan punya yang namanya Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Iya, BPSDM. Kemudian mereka juga punya kantor wilayah. Bikinlah kantong-kantong pelatihan untuk para petugas itu. Ataupun polisi, jaksa juga bisa melakukan itu. Kalau apa yang Anda katakan tadi berdua itu dilakukan, apakah bisa menjamin ketika sekarang laborasi terus sudah di LPC Pinang, dia tetap akan mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya seorang terpidana begitu. Tidak seperti di tempat-tempat sebelumnya. Saya tidak menjamin dengan kondisi yang sekarang. Di Cipinang? Iya. Kenapa? Di Cipinang lebih oke fasilitasnya? Karena kondisinya tetap sama. Pone-pone tetap sama. Gimana itu Pak? Overkapasitas, petugas kurang. Tidak ada jaminan buat tidak. Apa jaminannya? Jaminannya itu siapa yang lebih kuat dan tergantung kontrol. Nah, kalau kontrolnya itu rutin dan ketat, ya bisa berjalan. Kalau dia bayang? Tidakkan saja laboratannya ada CCTV-nya di lapas dia semarin. Tidak ada. Di Cipinang kan ada banyak. Kita lihat besok coba. Kita lihatnya seterusnya. Yang paling pokok adalah bahwa sesungguhnya kejadian seperti yang terjadi di laborat, sangat mungkin terulang kembali. Kalau selama kondisi kita ini masih seperti ini. Tapi ikhtiar keperbaikan selalu ada. Pak Menteri pasti juga ingin melakukan perbaikan-perbaikan dengan caranya. Dengan dirjen lapasnya yang begitu semangatnya. Tetapi tetap problematika kita mendasar adalah over capacity kita tetap masih tinggi. SDM kita kedodoran. Gaji mereka juga terbatas. Sarana mereka juga kurang. Belum lagi ada yang bikin silau. Apa itu? Oil narkoba itu yang bikin jadi menarik. Iya, iya, iya. Untuk menjadi kurir jarak singkat saja sudah lumayan godaannya gitu kan. Tapi Bang Ali, menarik begini tadi. Kalau saya singgung soal sebuah pulau pemasyarakatan misalnya. Tidak mungkin semua orang dipulaukan di situ. Tapi mungkin dengan sebuah kebijakan khusus. Orang-orang dengan kapasitas dan kualitas seperti laborasi torus dan teman-temannya itulah yang dipulaukan seperti itu. Memungkinkan tidak? Memungkinkan. Dan sebenarnya dalam sistem pemenjaraan itu ada dikenal tiga sistem pengamanan. Minimum, medium, dan maksimum. Istilahnya sudah penjara, sudah lampas. Nah ini penjara maksimum. Nah ini penjara maksimum. Tapi kalau kita lihat penjara maksimum itu sebenarnya bagi mereka-mereka yang hukuman dan tindakan kejahatannya sudah sangat luar biasa. Sangat sulit kita tanganin karena dari segi nilai kejahatan yang dia buat itu sudah tidak... Laboran dalam hal ini tidak termasuk itu kan? Tidak termasuk itu. Tapi kualifikasi dengan dia sebagai ilegal logging, penggelapan, pencucian uang. Ya, ya. Ya, ya. Saya pikir tidak masuk. Sebenarnya ada satu langkah lain yang masih belum dilakukan, yaitu bagaimana membuat efek jerah. Jadi efek jerah itu harus ada hukuman-hukuman yang sangat begitu. Bagaimana bisa? Misalkan hukuman mati, jalan, misalkan. Atau hukuman apa lagi, begitu. Ya, nanti ada di demo hak asasi manusia. Tidak ada urusan soal demo, itu hak politik negara masing-masing. Loh, hukuman mati berlaku kok di banyak negara. Betul. Siapa bilang kita tidak berlaku. Bahkan hal-hal soal nakobat. Kita masih ngantri lagi, ini gelombang ketiga, besok kejahat saat. Iya, iya, kita lagi nunggu itu juga. Tapi kita akan coba dengarkan bagaimana suara rakyat dalam hal diskusi kita kali ini sudah bergabung melalui sambungan telepon. Pak Man dari Sintang, Kalimantan Barat. Selamat malam, Pak Man. Selamat malam. Silahkan ada komentar atau pertanyaan? Begini ya, kalau masalah lapas ini, kita memang, saya mengakui di Sintang juga kapasitasnya pun terlalu penuh. Saya punya kawan kerja di LV, saya nanya, berapa orang sih petugas LV hanya 40 orang, sementara tahanan 500 orang. Kan masih kurang kan tenaga sipirnya. Itu di Sintang, Pak? Ya? Itu di Sintang? Di Sintang. Oke. Belum kan di kebupaten-kebupaten lain, seluruh Indonesia, segala. Kalau saya pulih usul, gini saja. Kalau untuk tahanan narkoba yang bandar itu dipulau sendiri. Itu yang pembunuhan atau kecehatan lain, kriminal lain itu dipulau sendiri, gitu. Kan masih bisa, biar kapasitasnya nggak terlalu penuh, gitu, Pak. Ya. Negaranya seluruh Indonesia itu di satu pulau, gitu. Iya, kita pulau banyak banget kok, ya. Iya. Apalagi banyak pulau-pulau yang tak bertuan, kan. Nah, guna telah pulau-pulau. Dari pulau kita diambil negara orang lain, kan. Iya, oke. Baik, Pak Man, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Setidaknya ini masukan dari masyarakat. Seluruh banget. Iya. Kalau perlu begini, daripada penjara penuh, ya jangan bikin kejahatan, gitu, kan. Tapi sulat sekalian itu, untuk mengamalkan soal itu. Bang Ali, ini kalau kebijakan sendiri, artinya ini kan pendekatan politik, ya. Iya. Dengan dukungan dari wakil rakyat, atau dari penguasa yang sedang berkuasa, apa bisa untuk mengawal jangka panjang? Jangan nanti setiap ganti menteri, ganti kebijakan, ganti presiden, ganti kebijakan. Betul. Jadi kita membagi, kalau di kami itu ada bagi tiga, ada stigma, ada tiga segitiga, gitu. Di level pertama itu selalu fenomena. Selalu fenomena. Pelarian, penyuapan, ya. Kemudian tidak masuk dalam ruangan, sel mewah, dan lain sebagainya. Itu fenomena kita lihat. Tapi sebenarnya fenomena itu karena ada faktor yang di tengah. Apa itu? Sistem tidak berjalan. Oke. Men, money, material, method, study. SOP termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir adalah dukungan politik. Yang ada paling bawah nih, paling grand normnya. Iya. Regulasi kebijakan undang-undang. Nah, kalau di dalam posisi sekarang ini, apa yang bisa diharapkan dari parlemen misalnya? Pressure, dukungan apa? Pertama, parlemen dengan kekuatannya mendorong kepada Pak Menteri, selain penambahan anggaran, bisa juga untuk dukungan penambahan kapasitas, Pak. SDM. Buat petugas. Itu gimana caranya? Penambahan SDM juga konstrukensi pada anggaran nantinya. Semua pada anggaran. Anggaran kita kan sangat terbatas. Iya. Karena pengawasan dari, menurut saya ya, pengawasan memang sudah dilakukan oleh DPR juga. Sudah keunjungan, sudah berapa kali melihat kondisi. Dan kami juga melihat catatan-catatannya bagus dari zaman sebelumnya. Cuma, memang kekuatan eksekusi sebenarnya itu ada di kementerian. Iya. Untuk memperbaiki kondisi ini. DPR sudah cukup membantu dengan anggaran. Tapi kami juga meminta agar ada dorongan yang lebih kuat dari DPR agar bisa membantu Pak Menteri menguatkan kapasitas sumber daya petugas pemasarakat. Gimana itu Pak? Sudah pasti. Kita dengan sendirinya bahwa peran parlemen ini pertama di samping budgeting yang mereka juga adalah legis. Ya, legislasi. Dia menyiapkan undang-undang regulasi dan sebagainya. Dan selanjutnya yang paling mendasar adalah antara aturan main dengan anggaran ini bagaimana bisa berbanding lurus. Ya, ya. Nah ini yang problematika kita. Sekarang belum bisa ya? Iya. Sulit sekali sepertinya? Bukan sulit sekali. Memang karena penduduk kita besar, karena ekonomi kita juga cukup terbatas. Gitu ya. Coba kalau misalkan politik anggaran kita berpihak kepada masalah gakum sangat kuat, mungkin kondisinya akan berbeda. Iya, iya. Setidaknya begini Pak, kita kawal saja. Kalau di satu sisi belum optimal, kasus-kasus seperti fasilitas mewah orang-orang yang super seperti labora itu tidak semakin banyak begitu kan? Iya kan? Karena kan sama seperti tadi kita, ini fenomena gunung es kan? Di bawah permukaan ternyata bisa lebih banyak. Bayangkan siapa yang gak tertarik jenis manusia kayak gayus, ajin, atau siapa lagi nih labora. Buangnya gak ada habis-habis nih mas. Maksudnya kan? Orang jangankan itu, yang menjaga mereka saja pihak-pihak di luar lapas pun juga ikut bermain gitu. Dan itu gak sedikit gitu yang tersentuh. Jangan-jangan dari angkanya labora itu udah gak sedikit yang dapat ini. Kemana Pak? Wallahualam. Satu lagi Pak Bu Bakar, rancangan Undang-Undang Pemasarakatan saya pikir sudah masuk ke DPR tuh. Tinggal itu apakah prioritas nasional atau bulan? Bukan. Sudah masuk ke Roliknas atau bukan? Itu juga perlu didorong. Harusnya didorong lah. Karena takutnya begini nanti teman-teman Pak Bu Bakar yang juga ternyata banyak yang nyantul di lapas itu kan mendapatkan manfaatnya gitu kan. Kita lanjutkan sampai berikutnya. Kita break lagi. Bumisah kami segera kembali susah lagi. Baik Bumisah kita lanjutkan diskusi kita memang kalau bicara soal labora dan teman-temannya kondisi lapas tidak bisa dalam satu perbincangan Bapak-Bapak sekalian. Apa yang bisa Pak Bu Bakar sampaikan terkait dengan kebijakan sama pressure dari DPR untuk memperbaiki apa yang sudah kita bahas tadi termasuk lima hal yang Anda sampaikan itu? Masalah lapas ini masalah klasik dan masalahnya cukup lama sudah dan berputar di sekitar-sekitar itu saja. Oleh karena itu saya pikir antara pemerintah eksekutif, legislatif dan termasuk yudikatif ini harus satu kerjasama yang komprehensif antara hulu dan hilirnya. Harus benar ada satu kesatu bagaimana caranya supaya masyarakat yang masuk ke lapas ini menjadi beban negara. Caranya bagaimana? Mungkin regulasinya yang perlu dibenahi dan sebagainya. Yang kedua, aturan SOP itu harus ketat. Dan memang yang paling mendasar ekonomi kita itu harus kuat, kita harus perbaiki. Khusus labora ini yang diapakan menurut Anda? Ini special case ini? Kalau special case khusus labora ini, ini nggak akan berakhir selama SDM-SDM kita masih silau. Itu tidak bakal selesai, sampai kapanpun. Cuman bisa dihukum dengan cara spesifik. Misalkan, masuk musah kamu ngambangan, termasuk yang termasuk isolasi. Selesai. Bisa nggak isolasi orang kayak begini? Nggak bisa. Bukan soal bisa, berani apa nggak? Contoh kayak Freddy, mesti diapakan tuh Freddy? Iya, iya, iya. Ah, gitu lah kira-kira. Oke, Bang Ali. Jadi, konfrehensif kerjasama dari ketiga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, ini harus jadi satu persatuan. Silahkan, Bang. Untuk labora, pindah ke mana pun bukan solusi. Selama kondisi masih sekarang. Cipinang pun bukan solusi? Bukan solusi. Tidak akan membuat dia jera juga? Selama uangnya masih banyak maksudnya. Tujuan pemasarakatan dalam undang-undang adalah reintegrasi sosial. Silahkan ya reintegrasi sosial itu cuma ada di undang-undang. Tidak pernah diwujudkan 50 tahun pemasarakatan itu hanya sibuk dengan urusan internal. Jadi, kita harap pertama overkapasitas itu politik hukum pidana harus cepat diwujudkan. Agar tidak ada semua tindak pidana masuk penjara. Yang kedua adalah kuatkan institusi pengawas di wilayah. Terutama untuk divisi pemasarakatan. Organisasi dan anggarannya diperkuat tambah orangnya. Supaya semua tindakan-tindakan yang tidak benar di UPT bisa diawasi oleh divisi. Ini bisa dilakukan oleh Pak Menteri. Yang ketiga adalah secara masif membangun kembali kapasitas dan sumber daya manusia, petugas masyarakat secara meluruh. Ini sangat miskin sekali. Itu tadi saya setuju dengan Pak Bapakar. Yang keempat, regulasi. SOP semua sudah ada. Tapi, melaksanakannya SOP. Melaksanakannya ini ya. Nah, paling tidak begini, Pak Bapak-Bapak sekalian. Anda berdua, termasuk media, ini melakukan pengawasan. Jangan sampai nanti katanya sudah masuk di Cipinang. Ternyata di Cipinang cuma pada saat ada kunjungan. Jadi, Pak Bapakar kalau mau kunjungan, jangan kasih tahu. Kasih tahu media saja. Ternyata yang bersangkutan tidak di situ. Malah di Hotel Mulia. Nah, ini gawat nanti ceritanya. Kita akhirnya sampai di sini. Mudah-mudahan nanti bisa memberi manfaat bagi pembisah kita. Pak Alin, terima kasih Pak Bapakar. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi.